Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Peguam mewakili pasangan selebriti Farid Kamil dan Diana Daniel memberi bayangan kemelut rumah tangga membabitkan anak guam mereka. Sejak Mac lalu bakal diselesaikan secara menyeluruh pada Kamis ini. Peguam mewakili Diana, Datu Ekberdin Abdul Qadir memaklumkan, Ia sesulan kata sepakat dicapai oleh kedua-dua pihak membabitkan beberapa terma termasuk tuntutan penceraian hak penjagaan anak dan case news. Mahkamah hari ini hanya mendengar hasil keputusan permohonan Diana, yaitu case Hadana Interim hak penjagaan anak sementara. Kedua-dua pihak sudah berbincang mengenai semua case berkaitan mereka termasuk cerai dan news. Satu perjanjian menyelesaikan disediakan dan kedua-dua pihak sudah memasukkan syarat untuk selesaikan case ini secara menyeluruh. Antaranya case hak penjagaan anak termasuk tuntutan penceraian dan pelbagai tuntutan lain, saya harap case ini dapat diselesaikan dengan cara baik demi anak-anak, katanya ketika ditemui selepas case tuntutan Hadana Interim di Mahkamah Tinggi Syariah Syahalam di sini pagi tadi. Ekberdin berkata, Mahkamah meletapkan tarik 21 Ogos ini untuk pasangan berkenan merekodkan kata sepakat, yang dicapai jika semuanya berjalan lancar pada Kamis ini. Pada Kamis, insya Allah, kami akan teruskan dengan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Subang Bestari yang difailkan oleh Diana sebelum ini. Keputusan tuntutan Hadana disebuat Diana hari ini terpaksa ditanggukan berikutan anak buam kami mahu selesaikan secara keseluruhan. Jadi kita tahu mahu tak tahu ada seberang pertikaian lagi, katanya. Sementara itu, peguam yang mewakili Farid Fakrul Azman, Abdul Hassan menjelaskan keputusan permohonan hak penjagaan interim masih berpihak kepada Diana. Buat masa ini, perintah Hadana interim yang ditetapkan Mahkamah sebelum ini masih diteruskan, yaitu berpihak kepada Diana, urusan perjumpan dan anak berjalan lancar, dan perkara itu akan membawa keputusan sepakat, kata Fakrul. Mengenai ketiadaan Farid, Fakrul Azman memaklumkan Farid tidak dapat hadir disebabkan masalah kesehatan. Pada 10 Mac lalu, Diana atau nama sebenarnya, Diana Daniel Daniel Besson memfailkan penjaraan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang, Bestari. Laponan media menyebut alasan diberi pelakon film Imah Jidur itu adalah tidak bersefahaman, berlaku syikad atau perbelahan perpanjangan, dan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Bagaimanapun, Farid dilaporkan agar melepaskan cerai terhadap Diana, sehubungan dengan itu Hakim Syariah Syukran Yusuf, memerintahkan Farid dan Diana untuk menjalani proses JKP. Farid dan Diana Daniel mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012, dan dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Muhammad dan juga Nur Aurora, itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.